Assalamualaikum, seperti kita tahu sebuah akun Google akan mendapatkan ruang penyimpanan gratis sebesar 15GB. Ruang penyimpanan ini mencakup ke seluruh aplikasi milik Google ya, seperti Drive, aplikasi foto, Gmail, dan aplikasi lainnya. Kecuali YouTube yang memang bisa digunakan untuk mengupload video tanpa batas. Nah, jika ruang penyimpanan gratis tersebut penuh, maka kita bisa menambahkan ruang penyimpanan berbayar, tentunya dengan berlangganan paket bulanan sesuai dengan kebutuhan. Oke, daripada kalian bayar bulanan hanya untuk menambah ruang penyimpanan, lebih baik menghapus data-data yang tidak penting yang tersimpan di akun Google. Ya, untuk mengetahui caranya, silakan simak video ini, dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel Sam Kaput. Terima kasih. Oke, untuk melakukannya, di sini ada dua cara. Pertama, kalian bisa menggunakan aplikasi Google One. Tapi kalau misalnya nggak mau nginstall, kalian silakan gunakan aplikasi foto yang ada di HP kalian. Biasanya di HP Android pasti ada aplikasi foto ya. Kemudian kita buka aplikasinya. Berikutnya, untuk mengetahui file besar yang ada di akun Google kalian, klik saja di sini pada akun kalian ya. Berikutnya di sini kita pilih penyimpanan akun. Berikutnya di sini ada info bahwa ruang yang tersisa adalah 8GB. Nah, dari 15GB itu, sekarang tinggal sisa 8 ya. Sekarang kita kosongkan untuk membuat ruang ini menjadi lebih lega. Tentunya dengan menghapus file yang besar dan memang tidak kita gunakan. Kita scroll ke bawah di sini. Kemudian di sini kita pilih bersihkan Gmail dan Drive. Berikutnya di sini akan ditampilkan informasi tentang penyimpanan kita yang telah digunakan. Mulai dari email spam, kemudian di sini ada lagi untuk Gmail dan Drive serta aplikasi foto. Contoh di sini untuk Drive, di sini ada file yang besar yaitu 2,4GB ya. Kemudian di aplikasi email juga sama atau di Gmail yaitu 391MB. Bisa kita hapus. Sekarang kita lihat untuk ruang yang digunakan di aplikasi Drive. Dan nanti akan kita lihat file apa saja yang menyitar ruang. Ya, berikutnya di sini akan diurutkan semua file yang menyitar ruang yang tersimpan di aplikasi Google Drive. Nah, kemudian di sini kalau ingin ruang penyimpanan diperbesar, maka tinggal kita hapus saja untuk file yang memang dirasa tidak berguna dan juga menyitar ruang. Contoh di sini untuk file 1,8GB saya hapus. Ya, kita pilih dulu mana saja yang ingin kita hapus. Oke, setelah beberapa file yang akan dihapus kita tandai, kemudian berikutnya kita pilih hapus. Ceklis di sini. Lalu kita ceklis. Kemudian pilih hapus permanen. Nah, dengan menghapus file yang berukuran besar, otomatis untuk ruang penyimpanan di akun Google kita akan kembali menjadi besar. Oke, jika sudah seperti ini, maka otomatis ruang penyimpanan di akun Google kalian akan kembali menjadi lega. Tadi untuk sisanya masih 8 dan sekarang kembali menjadi 10. Ya, lakukan untuk cara ini secara berkala, supaya untuk ruang penyimpanan di akun Google kalian tetap stabil ya. Oke teman-teman, itu dia tutorial singkat pada kesempatan kali ini yang bisa saya bagikan dan semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.